Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Yogyakarta terkhususnya Perodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial karena sudah diberikan kesempatan begitu ya untuk mempresentasikan ini sedikit pemahaman saya berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman beserta webinar pada pagi menjelang siang hari ini atas partisipasinya, atas waktu yang sudah diluangkan untuk selain saya memaparkan materi juga nanti saya berharap dari berbagai pertanyaan yang kawan-kawan saja, kawan-kawan lontarkan nanti saya juga akan belajar banyak jadi kita saling mengelaborasi pengetahuan pada kesempatan kali ini Baik teman-teman semua, mungkin langsung saya mulai tanpa memperpanjang atau untuk mempersingkat waktu jadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Mas Andika dan juga Mbak Nia pada pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait peluang serta tantangan dari aktivitas implementasi CSR di sektor publik jadi nanti kita akan berbicara apa itu CSR, kemudian sektor publik yang dimaksudnya seperti apa, apakah isu-isu publik atau kemudian organisasi publik nah disini saya juga menampilkan gambar ini, ada film Wade Game jadi salah satu contoh nyata ketika ada peluang itu di dalam persamaan ada tantangan jadi itu datang berbarengan lah, ketika ada kesempatan juga pasti ada kendala di dalam dan ini tergantung tinggal atau bagaimana cara kita mengatasi lah mengatasi berbagai macam kendala, nanti akan saya sampaikan dan juga mengimprove atau memanfaatkan berbagai macam peluang yang sudah ada teman-teman, Bapak, Ibu, kawan-kawan, peserta webinar yang saya hormati jadi sebelum saya masuk ke diskusi lebih jauh mungkin kita coba bertanya ke diri sendiri mempertanyakan berbagai macam masalah-masalah sosial masalah-masalah masyarakat serta masalah-masalah lingkungan yang ada di sekitar kita itu sebenarnya tanggung jawab siapa sih? apakah kemudian kemiskinan, kalau teman-teman semua lihat disini ada beberapa masalah ada kemiskinan, kemudian ada putus sekolah itu menjadi tanggung jawab pemerintah seutuhnya karena pemerintah tidak betus mungkin atau mungkin karena memang pemerintah terbatas jadi keterbatasan keanggaran atau kemudian keterbatasan SDM human resource gitu sehingga pemerintah tidak bisa menyelenggarakan atau menyediakan akses kesejahteraan bagi masyarakat secara umum dalam konteks misalnya penyediaan fasilitas kesehatan atau kemudian penyediaan akses pendidikan bagi masyarakat nah ini apakah menjadi masalah pemerintah semata atau kemudian disana ada kontribusi kita sebagai masyarakat biasa yang mungkin acuh-tak acuh atau kemudian pokoknya bodoh amat seperti itu ya bahasa kasarnya dengan sikap bodoh amat yang kita tunjukkan dengan tidak membayar pajak kemudian sehingga pemerintah tidak mendapatkan pemasukan kemudian pemerintah tidak punya power untuk mendistribusikan kembali dana dari pajak atau kemudian disana juga ada tanggung jawab dari perusahaan yang mana kalau teman-teman semua lihat gambar selanjutnya itu ada global warming apakah murni sepenuhnya global warming itu menjadi tanggung jawab perusahaan karena mungkin aktivitas-aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab misalnya membuang limbah asap langsung ke alam terbuka atau kemudian membuang limbah hasil olahan dari pabrik langsung ke sungai atau kemudian ketika terjadi kebakaran itu apakah implikasi dari global warming atau kemudian ada intrik politik di baliknya ada tanggung jawab pemerintah yang lalai disitu kemudian pemerintah memberikan izin kepada perusahaan untuk mendirikan atau membuat perkubunan kelapa sawit kalau teman-teman semua mungkin mengikuti kemangan berita ya dari tahun 2015 sampai 2020 itu sebenarnya sudah banyak dari sebelum-sebelumnya itu sering sekali terjadi kebakaran hutan jadi kebakaran hutan dan lahan dan itu sering di up atau dipublikasikan di media sebagai bencana nasional mungkin kalau teman-teman yang berasal dari Sumatera terutama daerah Riau kemudian Yambi atau Palembang itu paling sering merasakan kebakaran hutan asap dari kebakaran hutan kemudian juga dari daerah Kalimantan itu paling sering merasakan dampak dari kahut lain atau kemudian yang terakhir gambar yang dibawah ini teman-teman semua bisa melihat adanya hasil bekas tambang ya bekas tambang disini bahwa kemudian apakah hasil eksplorasi atau bekas eksplorasi aksipitas tambang itu murni kesalahan perusahaan saja atau justru sebaliknya perusahaan menjadi bisa lepas dari tanggung jawab itu karena pemerintah tidak becus untuk membuat peraturan jadi disini kita ingin mencari tahu sebenarnya sebab akibat jadi siapa ini semacam lingkaran sehatan jadi kita ingin mencari tahu siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab atas berbagai masalah berbagai contoh ini contoh masalah sederhana yang saya dapati ya untuk sementara mulai dari lingkungan mulai dari masalah sosial juga jangan-jangan ternyata semuanya itu tidak sepenuhnya salah pemerintah tapi ada kesalahan kita sebagai masyarakat yang kemudian acu tidak acu atau kemudian semuanya bisa jadi juga salah salah perusahaan yang kemudian melakukan melakukan aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab merusak lingkungan mengeksplorasi sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab dan tidak menghubungkan generasi yang akan datang nah ini semua isu-isu ini akan kita bahas dan saya harap dengan topik KSR pada hal ini dapat membuka membuka sudut pandang kita semua sebenarnya siapa sih aktor yang yang harus bertanggung jawab penuh atau bagaimana kontribusi dari masing-masing aktor ini untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di sekitar kita teman-teman semua ini ada saya singkat begitu ya jadi nanti beberapa diskusi ini akan saya bagi menjadi beberapa chapter pertama itu kita akan mengelaborasi terkait CSR mulai dari sejarah kemudian definisi konseptual kemudian teori yang melatar belakangi kemudian ada peraturan-peraturan dari pemerintah maupun dari dunia internasional nanti sedikit kemudian ada aktor atau apa itu sektor publik maksud saya tapi pada chapter ini sifatnya hanya merefresh karena saya yakin teman-teman semua sudah sudah paham betul karena sudah dipelajari di semester-semester sebelumnya ya terutama teman-teman dari mahasiswa administrasi publik sudah memahami berkaitan dengan isu-isu sektor publik kemudian organisasi-organisasi yang dia menjadi penyelenggara atau organisasi-organisasi yang menyediakan layanan-layanan publik seperti itu jadi nanti sifatnya hanya refreshment hanya merecall memanggil kembali ingatan kita semua terkait dengan sektor publik itu selanjutnya chapter ketiga kita akan membahas tentang implementasi CSR di sektor publik best practices dari berbagai macam perusahaan tidak hanya perusahaan negara dalam hal ini BUMN tapi juga perusahaan swasta seperti itu kemudian ada peluang dan tantangan sebagai inti utama dari diskusi kita pada pagi hari ini dan terakhir itu kesimpulan atau tindakan seperti apa yang bisa kita ambil untuk memaksimalkan peluang dan juga meminimalisir atau mengterminate mengeliminasi berbagai macam tantangan jadi chapter pertama kita berbicara soal tanggung jawab perusahaan kita mulai ini kita mendongeng sebentar gitu saya jadi kita coba flashback ya bahwa isu isu social responsibility sebenarnya muncul pada tahun 1953 jadi pada waktu itu ada seorang bisnismen namanya dia membuat atau menulis sebuah buku yang berjudul social responsibility of business hanya saja pada waktu itu konteks tanggung jawab itu melekat kepada diri owner owner dari industri owner dari pabrik begitu ya jadi semangat yang disampaikan pada tahun 1993 itu adalah semangat charity dan juga filantropi jadi kalau owner itu ingin berbaik hati kepada masyarakat sekitar ya monggo silahkan jadi semangatnya kedermawanan voluntary tidak ada paksaan disitu jadi misalkan ketika pabrik dapat keuntungan 1 juta dan owner hanya ingin mengasih atau memberikan kepada masyarakat 1000 rupiah itu tidak masalah atau hanya mau ngasih 500 rupiah itu tidak masalah karena apa? karena pada waktu itu memang semangat utamanya adalah semangat voluntarisme kemudian tidak ada aturan tidak ada aturan dalam hal ini negara tidak mengatur kemudian perusahaan juga tidak mengatur nah kemudian pada tahun 1973 atau sekitar 15 tahun setelahnya itu DAVIS merespon jadi merespon isu-isu tanggung jawab sosial ini dengan sebuah tulisan yang diterbitkan di Academy of Management Journal jadi pada intinya adalah DAVIS ingin merespon ketika owner owner pabrik gitu ya owner industri perusahaan mereka melakukan kedermawanan aktivitas filantropi dan cerita kepada masyarakat sekitar itu sebenarnya tidak sepenuhnya atau tidak murni voluntarisme tidak murni karena kesukarelawanan tapi ada strategi atau intrik dibaliknya jadi ketika owner memberi sedikit keuntungan dari perusahaan kepada masyarakat itu adalah salah satu bentuk untuk menutup mulut membungkam atau meminimalisir gicolak atau mendapatkan yang namanya social license corporate jadi dalam hal ini pabrik atau perusahaan ingin mendapatkan izin lah izin beroperasi dari masyarakat dalam bentuk apa dalam bentuk mungkin sehingga sehingga nantinya tidak ada demo tidak ada pemboikotan apa namanya objek-objek vital perusahaan tidak ada pengurusakan objek-objek vital perusahaan atau industri atau pabrik nah dari sini dari tulisan DAPIS ini mulai berkembang oh ternyata aktivitas social responsibility ini tidak bisa lagi hanya berdasarkan kepada rasa kedermawanan seorang owner owner bisnis ini harus diatur karena masyarakat sudah melek karena masyarakat sudah paham dengan hak-hak dan berbagai macam konsekuensi yang dilakukan oleh bisnis oleh perusahaan nah kemudian di 10 tahun berikutnya atau 5 tahun berikutnya tahun 1988 Frederick ini masih sama DAPIS sebenarnya mereka menulis kembali dengan tulisan yang lebih advance lebih maju dari tulisan sebelumnya itu dalam buku berjudul Business and Society Corporate Strategic kemudian public policy dan etnik jadi ketika perusahaan melakukan aktivitas tanggung jawab sosial itu sebenarnya yang diharapkan adalah perusahaan mencoba untuk memenuhi tanggung jawab moral mereka tanggung jawab moral dari apa dari dari posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat karena apa karena pabrik itu kan pasti berdiri di sekitar kampung atau di atau di suatu wilayah yang di sekitarnya pasti ada masyarakat perusahaan tidak bisa mengeksklusifkan diri atau 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 membatasi diri dari dari masyarakat sekitar makanya kemudian CSR pada tahun-tahun ini sudah mulai dipikiran sebagai salah satu bentuk strategi yang lebih advance tidak hanya untuk meminimalisir kejolak-kejolak yang ada di sekitar masyarakat tapi juga untuk menciptakan menciptakan iklim industri yang lebih baik nah pada tahun 1988 ini perusahaan sudah memikirkan lebih jauh jadi mereka tidak hanya mencoba untuk membranding diri bagaimana caranya agar terlihat cantik dalam tanda kutip bagi masyarakat sekitar atau bagi bukti sekitar tapi mereka juga sudah membinah membenah diri ke internal jadi berbagai macam praktik-praktik industri yang sebelumnya yang sebelumnya mungkin tidak manusiawi mempekerjakan anak di bawah umur misalnya atau kemudian ekosistem atau lingkungan kerja yang tidak nyaman yang sangat panas di dalam pabrik atau kemudian gaji yang di bawah standar itu sudah mulai dipikirkan oleh perusahaan jadi perusahaan itu sudah mulai beretika jadi ada etika bisnis jadi perusahaan tidak bisa apabila dipikirkan dalam jangka waktu yang panjang itu melakukan cara bisnis yang tradisional yang sebelumnya mengeksploitasi manusia seperti robot syukur-syukur seperti robot malah terkadang pada zaman dulu itu pada masa-masa industri kelam itu mengeksploitasi manusia layaknya binatang dipekerjakan dengan jam kerja yang tidak wajar dengan rupanya tidak wajar dan kondisi lingkungan pekerja yang tidak wajar nah pada tahun 19 1988 ini perusahaan akhirnya mulai-mulai mereka mulai membuat strategi-strategi mulai melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga tidak hanya terlihat cantik di luar tapi juga mereka beretika di dalamnya di internal nah teman-teman semua kita kemudian masuk ke rangka berpikir seperti apa yang kemudian memantik ya yang men-trigger para penulis sebelumnya sehingga mereka berpikir tentang social responsibility kok bisa sih kepikiran pebisnis itu nggak bisa nggak sepenuhnya harus harus fokus kepada keuntungan kenapa ada pikiran seperti itu kan nah sekarang kita cari latar belakang ya bahwa kemudian ada perkembangan perkembangan diskursus dalam hal ini teori teman-teman ya ada ada tiga teori yang berkembang pertama teori terkait dengan social contract jadi bahwa ketika perusahaan beroperasi di suatu kampung di suatu daerah itu ada persepsi masyarakat yang melekat kepada dirinya bahkan ketika perusahaan itu belum dibangun ketika perusahaan itu baru rencanakan dibangun nah disini teori ini ingin menjelaskan bahwa ketika perusahaan itu berdiri atau beroperasi masyarakat sekitar itu berharap sesuatu dari perusahaan mengharapkan sesuatulah meskipun mungkin secara tidak eksplisit tidak lantang tapi masyarakat itu mengharapkan sesuatu minimal apa minimal mereka dapat bekerja di di perusahaan itu kan gitu ceritanya zaman dulu jadi inilah yang kemudian diusung oleh teori social contract nah masalahnya kalau teori ini kemudian dianggap sebagai sebagai kerangka berpikir lahirnya CSR kurang kurang mapan atau kurang relevan karena apa karena pertama persepsi masyarakat itu kan berbeda-beda jadi tiap-tiap daerah itu punya persepsi masyarakat karena masyarakat itu kan di dalam masyarakat itu ada melekat berbagai macam latar belakang mulai dari agama kondisi sosial kondisi ekonomi bayangkan ketika sebuah perusahaan dia beroperasi di dua tempat kantor utamanya ada di ada di daratan di daerah kebunungan kemudian salah satu objek italnya misalnya mesinnya atau cerobongnya atau atau dermaganya ada di daerah pesisir ketika kita menerapkan atau menganggap bahwa CSR lahir dari teori sosial kontrak maka sulit untuk memikirkan lebih jauh karena apa karena masyarakat pesisir pasti mereka punya standar sendiri terhadap terhadap kemakmuran atau terhadap kehadiran perusahaan tadi sedangkan masyarakat daerah itu juga punya persepsi sendiri mereka punya punya pemikiran atau punya punya harapan sendiri dengan hadirnya perusahaan di tengah-tengah mereka nah ini adalah kelemahan dari teori yang pertama jadi tidak ada standar sehingga agak sedikit kurang relevan apabila diterapkan atau dijadikan alasan lahirnya pemikiran-pemikiran tentang social responsibility kemudian yang kedua adalah micro law development jadi disini kita ingin melihat ingin melihat bahwa untuk membuat masyarakat miskin biasanya kan masyarakat miskin ada di sekitar perusahaan di sekitar daerah-daerah ekonomi di lingkar cincin perusahaan untuk membuat masyarakat miskin ini lolos dari garis kemiskinan mereka bisa menaikkan level kehidupan di atas garis kemiskinan makanya diperlukan yang namanya pemberdayaan pemberdayaan dan juga partisipasi aktif dari masyarakat nah salah satu program atau tujuan dari CSR itu adalah pemberdayaan jadi dengan dengan adanya aktivitas CSR sederhananya kita memberikan memberikan bantuan charity philanthropy tadi ya memberikan bantuan dana itu kita berharap agar ada ini ada delivery power ada upaya untuk memberikan puasa kepada masyarakat sehingga bisa sehingga mereka bisa memperbaiki diri mereka nah kalau teori yang kedua ini masih kurang relevan karena hanya terlalu fokus kepada social responsibility itu terlalu fokus kepada konteks masyarakat padahal social responsibility konteksnya sangat luas jadi kita tidak hanya berbicara soal masyarakat tapi kita juga berbicara soal lingkungan makanya ketika kita berbicara alasan lahirnya CSR karena teori yang kedua ini masih kurang pas nah teori ketiga ini yang kemudian yang dirasa paling pas atau mendekati sempurna dari lahirnya CSR jadi praktik-praktik CSR itu lahir karena adanya keterbatasan pemerintah jadi negara yang dulu yang sebelumnya itu sebagai aktor tunggal atau big government yang mereka yang mereka mengoperasikan semua semua layanan publik kemudian mereka yang menjalankan semua urusan-urusan publik itu akhirnya mereka mengetahui bahwa mereka memiliki keterbatasan mulai dari keterbatasan dana atau kemudian keterbatasan manpower atau SDM kita kita masuk dalam konteks Indonesia negara tidak bisa mungkin menyelesaikan kemiskinan masalah kemiskinan dari Aceh dari Sabang sampai Marok pertama dari segi keterbatasan dana kedua dari segi keterbatasan SDM yang akan terlibat yang akan menjadi yang akan mengurusi terkait masalah kemiskinan contohnya semakin banyak negara merekrut SDM untuk mengurusi kemiskinan berarti semakin banyak pengeluaran yang harus diberikan negara karena ada gaji tunjangan tadi nah keterbatasan keterbatasan seperti itu yang kemudian mulai disadari oleh negara 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 tidak bisa menjadi aktor penggang negara harus kemudian melibatkan aktor-aktor lain nah dalam hal ini aktor lain itu ada contohnya pertama adalah bisnis tadi perusahaan kemudian ada masyarakat sendiri jadi dengan kalau teman-teman semua lihat ada gambar di sini ada upaya untuk mencari irisan dari berbagai macam peran dari berbagai macam tugas foksi fungsi antara negara antara perusahaan antara masyarakat jadi pada saat ini kita sedang mencari dimana sih titik ideal kontribusi perusahaan kepada permasalahan sosial atau kepada permasalahan lingkungan dan bagaimana sebenarnya tanggung jawab yang harus yang harus dilaksanakan oleh negara apakah tanggung jawab penuh atau tanggung jawab tersebut sebenarnya bisa didelivery atau didistribusikan kepada aktor-aktor lain nah ini adalah teori ketiga jadi teori yang paling tepat untuk menjawab mengapa CSR lain atau mengapa pikiran-pikiran tentang tanggung jawab sosial tadi lahir nah tapi teman-teman semua terlepas daripada itu semua ada konsep yang berkembang pada waktu itu ketika kita tidak berbicara tidak berbicara teori jadi pada masa itu ada konsep-konsep yang dia berkembang di sekitar masyarakat ada empat konsep di sini pertama dehumanisasi industri bahwa industri pada waktu itu sangat tidak humanis ya mereka mereka kemudian memperkejakan anak tadi atau kemudian iklim iklim pekerjaan yang tidak layak tidak layak untuk bekerja dalam hitungan hari atau mungkin bahkan dalam hitungan sumur hidup selama hidup pekerja atau bahkan upah yang tidak layak jadi intinya adalah pada waktu itu industri tidak memposisikan manusia sebagai manusia seutunya kalau bahasa Jawa kan tidak menguongkan jadi di sini ada tuntutan dari masyarakat agar perusahaan itu berubah dan menganggap pekerja itu sebagai manusia yang dia punya keterbatasan juga yang dia punya tuntutan juga tuntutan dari keluarga tuntutan karil tuntutan sosial dan sebagainya dan kemudian yang kedua konsep yang kedua adalah konsep ekualisasi hak-hak publik jadi sederhananya gini teman-teman kita ambil contoh perusahaan tambang baik itu batu bara oil and gas migas begitu atau bahkan geothermal listrik ketika mereka menggali mengeksplorasi bumi menghancurkan ngebom bumi kemudian ngambil oil and gas ngambil batu bara itu sebenarnya ada hak-hak kita masyarakat biasa terhadap batu bara tersebut yang diambil oleh mereka permasalahannya adalah kita tidak bisa mengambil itu karena kita kan tidak punya alat yang advance yang se sebagus secanggih yang dimiliki oleh perusahaan oleh karena demikian kita berikan hak kita kepada mereka silahkan hak kami atas batu bara hak kami atas air yang ada di bumi yang ada di dalam perut kami berikan kepada kalian perusahaan tapi kalian harus memberikan konsep kompensasi inilah yang yang ingin ditekankan dalam ekualisasi hak-hak publik termasuk juga untuk memikirkan bagaimana caranya agar perusahaan itu menjalankan industri yang dia memikirkan keberlanjutan jadi jangan sampai proses eksplorasi sumber daya alam itu langsung dikuras habis-habisan tanpa memikirkan hak dari generasi anak-anak kita di masa yang akan datang jadi ada tuntutan kepada perusahaan ketika kalian melakukan eksplorasi kalian itu sebenarnya mengambil hak kami loh kami memberikan hak kepada kalian jadi kalian harus melakukan memberikan semacam kompensasi semacam imbal balik atas hak yang kami kasih kepada kalian tadi nah itu semangatnya atau spiritnya kemudian konsep yang kedua adalah konsep akuariumisasi jadi kalau teman-teman semua main atau punya akuarium di rumah ya kemudian ditaruh di tengah-tengah ruangan kan kalau kita lihat dari sudut kiri dari atas itu dari sudut kanan gitu kita bisa tahu ikannya main di apa main di koral atau ikannya main di lembung-lembung atau ikannya bersembunyi di mana nah semangat ini yang ingin diterapkan di perusahaan kita mendesak perusahaan agar transparan jadi seluruh kegiatan operasionalnya itu kalau bisa terukur akuntabel bisa dipertanggungjawabkan dan juga transparan transparan kepada publik tapi kita kerucutkan publik di sini tidak masyarakat secara luasnya karena kan memang ada beberapa hal konfidensial yang tidak bisa disampaikan oleh perusahaan tapi perusahaan bisa sampaikan kepada pemerintah sebagai perwakilan daripada publik nah bentuk transparansi itu bisa dicontohkan misalnya dengan kalau ditambang itu kejelasan proses eksplorasi jadi sebelum perusahaan itu benar-benar mengebom atau mengeksplor gas gas bumi atau batu bara mereka sudah harus mempresentasikan menyampaikan meminta izin kepada pemerintah dengan berbagai macam praktik-praktik industri yang akan mereka lakukan pertama mulai dari bagaimana cara mereka mendekati masyarakat cara mereka kemudian membangun fasilitas-fasilitas perusahaan mulai dari kantor kemudian mulai dari objek-objek vital kemudian juga perusahaan sudah harus memikirkan bagaimana strategi exit exit strategi bagaimana cara mereka keluar ketika proses eksplorasi sudah selesai apakah kemudian lubang-lubang tambang akan ditutup atau kemudian dilakukan penghijauan atau ada strategi-strategi lain itu sebelum perusahaan melakukan aktivitasnya sudah harus disampaikan kepada publik yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk apa? untuk mewujudkan semangat akwariumisasi ini transparansi tadi terakhir itu adalah konsep feminisasi jadi memang kalau dulu industri itu kan konteksnya melekat dengan ini ya dengan ruang atau spesies maskulinitasnya jadi laki-laki mulai dari pekerja laki-laki bahkan dari sejabatan pun yang menduduki jabatan tertinggi itu biasanya laki-laki nah dengan adanya gerakan feminisme ini kemudian perusahaan dituntut bahwa perusahaan harus bisa memfasilitasi perempuan untuk pertama mungkin mengaktualisasikan diri atau kemudian mengaktualisasikan diri untuk bekerja menerapkan ilmu mengembangkan kepribadian atau bahkan minimalnya untuk mencari penghidupan yang lebih baik nah perempuan harus memfasilitasi ini ketika semangat ini muncul di perusahaan artinya perusahaan harus melakukan reorganisasi perusahaan kemudian memikirkan tata kelola apa ya meriset tata kelola yang sebelumnya sangat maskulin tadi kemudian harus dipikirkan adanya kebijakan-kebijakan afirmatif yang dia pro atau mendukung kehadiran pekerja-pekerja perempuan salah satu contoh sederhana dari internalisasi konsep feminisme ini pertama adalah dengan disediakannya cuti cuti apa cuti cuti hamil cuti melahirkan terus juga bagi sebagian perusahaan yang dia mayoritas ya mungkin hampir sekian mendekati 50% pekerjanya adalah perempuan itu mulai ada pendekatan memfasilitasi misalnya bantuan subsidi untuk penitipan anak di daycare atau kemudian atau bahkan perusahaan membuat semacam fasilitas daycare jadi pekerja-pekerja tidak pekerja perempuan tidak perlu lagi mengkhawatirkan anak mereka ketika kalau saya bekerja nanti ditinggal seperti apa tapi mereka bisa membawa 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 anak-anak mereka untuk kemudian ikut bekerja dengan mereka nanti ditaruh di fasilitas daycare yang disediakan oleh perusahaan dan berbagai macam kebijakan afirmatif lainnya jadi itu adalah tiga teori dan empat konsep yang kemudian menjadi ini menjadi pemantik yang mengatakan terbelakangi mengapa pemikiran tentang CSR mengapa perusahaan itu harus beretika melaksanakan bisnisnya itu muncul oke teman-teman semua kita lanjut ke slide berikutnya nah karena tadi sudah saya sampaikan dan juga saya rasa sudah saya singgung beberapa ya beberapa hal terkait apa CSR jadi kita saya yakin di masing-masing kepala teman-teman semua sudah sudah bisa menyimpulkan sedikit lah terkait CSR itu apa jadi CSR itu adalah sebuah kewajiban jadi David Samblontrong ini mendefinisikan CSR sebagai kewajiban para pembuat keputusan direksi tapi sebenarnya lebih kompleks lagi para pemegang saham atau pemilik perusahaan begitu ya dalam mengambil tindakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan jadi tidak hanya memikirkan masyarakat internal perusahaan saja masyarakat yang ada di dalam perusahaan dalam hal ini pegawai supervisor manager tapi harus memikirkan juga masyarakat keseluruhan ring satu perusahaan atau masyarakat di masa yang akan datang generasi-generasi yang akan datang jadi berbagai macam aktivitas atau atau praktik-praktik industri itu punya konsekuensi dan itu harus dipikirkan oleh oleh para direksi para owner perusahaan kemudian yang kedua ada juga mengartikan ini workbench ya komitmen jadi komitmen ya kewajiban semangat perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan bekerjasama dengan berbagai stakeholder jadi perusahaan tidak hanya bekerjasama dengan pemerintah saja perusahaan juga bisa bekerjasama dengan masyarakat lokal atau bahkan dengan NGO atau LSM sekitar perusahaan intinya adalah proses dengan CSR ini semangat yang ingin ditonjolkan itu adalah semangat kolaborasi semangat kemitraan dengan berbagai stakeholder tadi makanya teori nomor tiga teori welfare state tadi paling pas untuk menjawab berbagai macam keterbatasan dari masing-masing stakeholder jadi untuk menutupi keterbatasan tadi perlu perlu upaya kolaborasi perlu upaya kemitraan selanjutnya ini yang paling terkenal paling booming itu definisi CSR dari Elkington CSR itu kita berbicara soal keseimbangan 3P profit people planet jadi kita perusahaan itu tidak hanya bertanggung jawab untuk profit making membuat sebanyak mungkin keuntungan bagi pemegang saham atau bagi pemilik perusahaan tapi perusahaan juga harus melakukan kelola sosial memikirkan bagaimana caranya agar masyarakat sekitar itu ikut tumbuh bersama perusahaan jadi perusahaan maju kemudian masyarakat sekitar maju kemudian juga harus memikirkan P yang terakhir yaitu planet kelola lingkungan jangan sampai praktik industri itu mencemari lingkungan atau bahkan mengancam keberlanjutan kehidupan kita di masa akan datang contoh sederhananya memang tadi ada global global warming itu kan sebenarnya mengancam mengancam kehidupan kita di masa akan datang dan juga generasi-gerasi jadi ini harus difikirkan perusahaan tapi ada yang kemudian definisi CSR yang lebih mutakhir lagi jadi CSR itu tidak hanya berbicara soal pemenuhan tanggung jawab ekonomi dalam hal keuntungan bagi perusahaan tapi juga berbicara soal tanggung jawab legal jadi kan pemerintah itu pemerintah nasional pemerintah daerah di level kabupaten kota atau bahkan kecamatan kalau tidak salah sudah ada mulai membuat aturan-aturan atau payung hukum payung hukum untuk mencepatani praktik-praktik CSR oleh perusahaan kemudian juga ada tanggung jawab etis di sana bahwa perusahaan itu harus memikirkan generasi yang akan datang perusahaan itu harus memikirkan keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri jangan sampai perusahaan dididikan hanya 10 tahun kemudian karena kesalahan dalam praktik bisnisnya perusahaan tidak memiliki lagi sumber daya bisa dikelola jadi kita dalam hal ini CSR itu selain dia bertanggung jawab kepada ekonomi kepada lingkungan kepada masyarakat kemudian juga dia bertanggung jawab kepada diri perusahaan itu sendiri sebagai sebuah organisasi karena kita kembali lagi ke semangat awal kan bisnis as bisnis memang tujuan utamanya untuk menciptakan profit keuntungan jadi gimana caranya menciptakan keuntungan sebanyak mungkin dalam jangka waktu yang selama mungkin tanpa merusak lingkungan tanpa mencelakai masyarakat sekitar turut berkontribusi dalam pembangunan pemerintah nah kalau teman-teman semua lihat di gambar sebelah ini ada ada simpulan sederhana lah terkait CSR jadi CSR itu adalah upaya untuk memasukkan kepentingan publik jadi gak hanya kepentingan internal perusahaan gak hanya kepentingan pemegang saham atau pemilik perusahaan tapi ada kepentingan-kepentingan orang lain bahkan kepentingan generasi di masa yang akan datang dalam proses pengambilan perusahaan perusahaan oke kita lanjut saya izin minum dulu nah ini teman-teman semua tadi kita saya ada menyinggung terkait keberlanjutan bisnis itu sendiri ya jadi kalau diterjemahkan dalam istilah akademik seperti ini simpelnya seperti ini dulu perusahaan itu berdiri sendiri jadi bisnis dia bergerak sendiri dia mengabaikan masyarakat sekitar dia mengabaikan lingkungan kalau seperti ini kalau aktivitas bisnis seperti ini yang dilakukan oleh perusahaan ya hanya hitungan hanya hitungan 5-10 tahun mungkin perusahaan sudah collapse karena apa? karena mungkin didemo masyarakat atau kemudian ditutup oleh pemerintah atau kemudian pemberdayaan dieksplorasi tidak ada lagi seperti itu nah pada tahun-tahun ini atau pada era ini kita masuk ke yang fase kedua shared value jadi bisnis itu sudah sudah mencoba untuk mengintegrasikan mencari tahu mencari mencari irisan kira-kira dari aktivitas bisnis mereka yang kompleks itu mulai dari hulu ke hilir kira-kira ada enggak sih yang bisa yang bisa sedikit dimodifikasi untuk untuk pertama melestarikan lingkungan atau kemudian untuk kedua melibatkan masyarakat sehingga keuntungan atau aktivitas praktik industrinya itu bisa bisa ada keterlibatan masyarakat di dalamnya ada peran masyarakat di dalamnya atau masyarakat merasakan manfaatnya jangan sampai kayak di di Papua nanti kita ada film di akhir ya kayak akan oil and gas gitu ya tapi listrik aja enggak ada di Papua itulah salah satu contoh bagaimana perusahaan mencoba mangkir ya mangkir dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat nah kita sehari ini ingin atau di kemudian hari kita tuh ingin mencapai fase dimana perusahaan itu bisnis itu sudah inklusif ya mereka sudah memposisikan diri sebagai bagian diri dari masyarakat menjadi warga negara menjadi tetangga bagi masyarakat sekitar jadi tidak eksklusif lagi gitu dan dalam waktu yang jangka panjang juga harapannya adalah kalau teman-teman semua lihat disini itu bisnis dan masyarakat itu secara bersama-sama memikirkan bagaimana praktik bagaimana agar apa ya proses kehidupan praktik bisnis atau kemudian aktivitas-aktivitas masyarakat itu tidak merusak lingkungan atau kemudian melestarikan lingkungan menjaga kelestarian alam nah itu seperti itu jadi itu adalah gambaran bagaimana bagaimana CSR itu bisa mendukung atau memperpanjang umur umur perusahaan dari yang sebelumnya mungkin hanya 5 sampai 10 tahun bahkan jadi bisa berubah jadi seumur hidup gitu lebih dari 50 tahun mungkin oke nah itu teman-teman semua transformasi CSR dari perusahaan beberapa saya rakin sudah teman-teman dapatkan dari penjelasan seburunya kalau tradisional CSR itu sifatnya filantropi kemudian charity dan juga tidak diatur ya terserah owner saya mau ngasih seribu saya mau ngasih seratus perak ya kalau saya dermawan kalau saya manusiawi saya baik saya kasih sudah kemudian apa ya sifatnya itu ya voluntary tadi voluntary dan hit and run saya kasih saya kasih uang seratus yaudah seratus mau kamu buat jadi usaha terserah mau kamu belikan beras makan terserah nah sekarang kita ada di fase di modern CSR jadi CSR itu sudah di sudah diwajibkan teman-teman semua diwajibkan kemudian sudah ada payung hukum liability sudah ada undang-undang peraturan pemerintah peraturan menteri peraturan gubernur peraturan paling rendah itu setelah saya peraturan peraturan bupati ya yang mengatur tentang CSR dan CSR itu tidak hanya diatur oleh pemerintah tapi internal diri perusahaan itu sendiri sudah mengatur CSR jadi para pemegang saham pemilik perusahaan sudah sudah melek dengan tanggung jawab sosial mereka kemudian membuat regulasi misalnya dua persen dari keuntungan bersih perusahaan wajib digunakan untuk aktivitas sosial lingkungan itu sudah ada mulai regulasinya atau kemudian sudah dibentuk departemen CSR jadi aktivitas CSR ini sudah ada fungsi khusus yang mengelola jadi tidak lagi ditumpangi dengan HR atau ditumpangi dengan GA atau human resource jadi sudah ada departemen sendiri departemen CSR sudah ada ketua manajernya sudah ada pekerjanya sendiri jadi lebih dan harapannya nanti kita ke depan itu masuk ke postmodern CSR jadi perusahaan itu melakukan aktivitas CSR yang karena mereka merasa bertanggung jawab dan dan punya moral jangan jangan sampai mereka melakukan moral hazard mencelakai moral kemanusiaan jadi ke depannya kita harap berbagai macam aturan-aturan tadi yang banyak nanti akan saya jelaskan di beberapa selain itu mulai mulai berkurang mulai berkurang karena apa? karena perusahaan sudah sadar jadi kalau ibarat kata itu kalau anak kecil ya sudah sudah paham tentang konsekuensi sebab akibat itu kan di dalam rumah kita gak perlu lagi buat aturan jadi harapannya di kemudian hari perusahaan karena dia sudah paham dengan bisnis etik etika bisnis yang baik itu seperti apa campur tangan pemerintah itu sudah bisa mulai berkurang dan tentunya di kemudian hari nanti kita akan berbicara soal sustainability baik sustainability perusahaan itu sendiri sustainability masyarakat sekarang dan juga keberlanjutan atau sustainability lingkungan hidup dan generasi yang akan datang serta di fase berikutnya di fase post-modern CSR itu aktivitas-aktivitas CSR itu tadi tidak lagi diatur secara ketat oleh campur tangan negara karena perusahaan sudah melek tapi perusahaan tetap memiliki aturan aturan internal untuk apa untuk menjamin bahwa aktivitas CSR mereka itu sesuai dengan koridor lah koridor yang sudah ditetapkan atau disepakatin di awal jadi bisa jadi regulasi-regulasi dari pemerintah pusat daerah kabupaten kota bupati gubernur itu mulai berkurang tapi aturan di dalam internal perusahaan tentang CSR tentang praktik pelaksanaan jumlah anggaran kemudian siapa melaksanakan CSR itu tetap masih ada dan harus dipertahankan nah ini simpulan sederhananya tentang CSR jadi level CSR itu teman-teman semua paling rendah itu adalah economic responsibility jadi perusahaan ketika dia mengeluarkan uang untuk aktivitas sosial lingkungan kalau dia mengeluarkan seribu rupiah dia berharap minimal ada break-up point dia tetap dapat seribu syukur-syukur jadi seribu seratus jadi itu semangat CSR paling rendah nah semangat CSR yang kedua yang saat ini masih common di sekitar kita adalah legal responsibility jadi perusahaan itu yang melaksanakan CSR karena aturan pemerintah seperti itu pak dari bupati ada aturannya kita harus mengeluarkan uang sekian triliun setiap tahun diajak dinas dinas PUPR untuk bangun perumahan layak kuni disini disini jadi masih masih di bawah tapi setidaknya lebih baik daripada economic responsibility nah kita ingin masuk kepada ke tahap yang dua di atas ini ER sama PR kalau ER itu etika responsibility jadi perusahaan melakukan CSR karena dia merasa tadi ada etika bisnis ada hak orang ada hak aktor lain yang mereka ambil dan itu harus mereka kembalikan kalau kita ambil contoh yang batu barat tadi sederhananya atau kemudian pada tahap tertinggi CSR itu sudah dilakukan karena perusahaan ingin menjadi masyarakat yang baik ingin menjadi tetangga yang baik bagi orang-orang kampung sekitar jadi tidak lagi eksklusif jadi tidak lagi membangun ini tembok beton tinggi ya kemudian masyarakat tidak tahu apa sih dikerjain orang-orang jadi tembok tinggi itu sudah runtuh bahasa sederhananya sudah runtuh dan digantikan dengan bertembokan piring makanan jadi daripada perusahaan eksklusikan diri membatasi diri dengan masyarakat sekitar lebih baik perusahaan melakukan pendekatan dengan menyuap ngasih sesuap nasi dalam konteks sederhana tapi kalau kita terjemahkan bisa jadi program-program CSR ngasih sesuap nasi kepada masyarakat sekitar sehingga sama-sama kenyang jadi yang di perusahaan mendapat untung masyarakat sekitar juga termamurkan menjadi sejahtera itu teman-teman semua masih ada satu lagi tujuan CSR ini ya sederhana pertama untuk membangun sumber daya manusia yang handal baik itu di internal perusahaan atau di masyarakat sekitar melalui apa melalui kapasiti building kemudian tujuan kedua menambah kekayaan bagi siapa bagi pemilik perusahaan kita gak boleh bohong bahwa perusahaan itu dibentuk untuk mengetahkan keuntungan dan tentunya juga dalam waktu bersamaan untuk mengentaskan kemiskinan syukur-syukur kemiskinan di ring 1 ring 2 ring 3 sekitar perusahaan itu selesai atau masyarakat yang makmur atau bahkan yang lebih advance lagi lebih kompleks lagi perusahaan itu sudah bisa berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan nasional jadi perusahaan tidak lagi berkontribusi dengan masyarakat sekitar tapi perusahaan sudah setingkat lebih tinggi dia sudah berbicara atau sudah melakukan praktik-praktik penyelesaian masalah-masalah nasional tidak lagi berbicara soal lokal kemudian ada praktik tata kelola perusahaan yang bersih tadi juga ini salah satu pemantiknya kan ada akuariumisasi intinya perusahaan itu harus transparan jadi tidak ada yang ditutup-tutupin meskipun tidak transparan sepenuhnya kepada kita masyarakat biasa tapi perusahaan itu harus transparan kepada pemerintah sebagai keterwakilan publik sebagai keterwakilan kita masyarakat karena nanti mau bagaimanapun kesalahan aktivitas perusahaan ketika ketika itu tidak apa ya tidak transparan kita selain selain bisa menentut perusahaan kita juga bisa menentut pemerintah karena apa? karena ada ketidakbecusan atau penyalah gunaan wewenang yang kita berikan sebagai masyarakat biasa kepada pemerintah kami kasih kami berikan kekuasaan kami kepada kalian pemerintah untuk mengatur berbagai macam jalannya atau operasional perusahaan dan kami harapkan kami tidak dikecewakan dengan itu meskipun praktiknya ya ada banyak sekali ya praktik-praktik politik jual-beli mulai dari jual-beli jabatan atau bantuan-bantuan modal kampanye yang diberikan perusahaan kepada calon pimpinan daerah tapi kita kita coba abaikan sementara kemudian ada menjaga hubungan baik dengan stakeholder sekitar ya pemerintah daerah pemerintah pusat masyarakat LSM dari saya singgung dan juga tentunya dengan bisnis bisnis lainnya dengan dengan private sector lainnya terakhir tentunya untuk melestarikan lingkungan jangan sampai kita mencederai ini mencederai lingkungan merusak dan membahayakan membahayakan operasional sendiri membahayakan masyarakat sekitar dan membahayakan gerasi yang akan datang nah oke teman-teman semua kita masuk ke ini ke chapter yang kedua ya tapi nanti sebelum apabila ini Mbak Nia dan Mas Handika apabila waktunya mungkin terbatas bisa di ini ya disampaikan kira-kira berapa menit lanjut jadi kedua chapter kedua teman-teman semua kita berbicara soal sektor publik tadi sudah saya singgung bahwa ini hanya refreshment hanya merecall kembali ingatan teman-teman semua pemahaman teman-teman semua tentang publik karena saya yakin sudah dipelajari di semester-semester awal bagi teman-teman administrasi publik terutama oke teman-teman semua nah ketika kita berbicara soal sektor publik sebenarnya kita itu ngomongin soal kepentingan umum sederhana seperti itulah kepentingan umum nah kalau kita berbicara soal kepentingan umum siapa sih orang yang mengelola lembaga ya lembaga yang mengelola kepentingan umum itu subjeknya siapa atau kemudian objek yang dikelola kepentingan umum itu apa sih kan abstrak sekali ya publik itu abstrak sekali kepentingan umum objek yang dikelola itu seperti apa sih bentuknya ini kalau kita teman-teman semua bisa lihat di apa di PowerPoint sederhana jadi sektor publik itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan bisa itu penyediaan barang atau jasa atau kedua-duanya kepada publik kepada masyarakat secara umum nah penyelenggaraan penyelenggaraan sektor publik sangat luas sehingga sebagian diserahkan kepada pasar dengan pengawasan dan regulasi dari pemerintah nah dari sini sudah dapat kodenya teman-teman semua pemerintah itu enggak enggak bisa mereka enggak bisa enggak bisa mengelola sendiri kepentingan umum secara ini ya memonopoli secara mandiri individual mengelola kepentingan umum karena kepentingan publik itu sudah sangat luas kemudian juga pemerintah sudah sangat terbatas dengan sumber daya sumber dayanya sehingga sebagian itu diserahkan kepada pasar pasar itu ya kita kita artikan perusahaan sederhananya tapi tetap diawasi tetap ada pengawasan regulasi dari pemerintah jadi kan sudah dapat disini ternyata ada garis merah antara CSR sama nah ini kita kita kerucutkan kita menukik lebih dalam kita mencari tahu benang merah antara CSR sama sektor publik teman-teman teman-teman semua kalau dilihat gambar sini yang di atas ini adalah jenis-jenis barang publik yang dihasilkan yang dikelola yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang ada di bawah sini lembaga-lembaga yang dia mengelola atau membuat atau menghasilkan jadi di atas ini adalah objeknya barang yang dikelola yang di bawah ini adalah pengelolanya subjeknya ini memang terkesan ribet kalau teman-teman lihat ada yang pure public goods ada quasi public goods ada quasi private goods ada pure private goods tapi kalau sebenarnya kita tarik garis merah kita buat ini pembatas sederhananya seperti ini saja sebenarnya jadi ada barang publik ada barang private itulah simpelnya kalau ingin kita simplifikasi nah apa saja yang termasuk pure public goods oh ternyata pure public goods itu adalah barang-barang yang dia barang dan jasa ya ketika saya ngomong barang-barang barang-barang yang dia didapatkan tanpa kita harus berkompetisi dengan masyarakat lainnya contohnya apa contohnya kita berhak atas pertahanan nasional contohnya kita berhak atas layanan peradilan atau hukum gitu atau layanan pemadam kebakaran atau kuasi public goods kuasi public goods ini yang dia harus ini harus disediakan kepada masyarakat publik luas tapi bagi masyarakat publik yang bisa membayar lebih dia mendapatkan fasilitas tambahan begitu lah misalnya kesehatan pendidikan nah diseberangnya ada kuasi private goods kuasi private goods itu barang-barang yang dia disediakan apa ya untuk ini dia berbayar lah sebenarnya berbayar dan disesuaikan dengan kemampuan kemampuan ini kemampuan orang yang ingin mendapatkan barangnya kayak jalan tol kalau kita gak sanggup lewat jalan tol kita masih bisa lewat bawah lewat jalan umum biasa kayak telpon kalau kita gak sanggup beli pulsa yang 10 ribu masih ada pulsa yang 5 ribu kalau kita gak sanggup bayar pulsa yang 10 ribu bayarnya 12 ribu masih ada masih ada penjual pulsa yang apa ya yang jual pulsa 10 ribu dengan harga 11 ribu kemarin jadi intinya masih ada opsi-opsi pilihan bahkan juga dalam kontek internet kalau kita gak sanggup pasang wifi ada paket data telekomsel atau telekom intinya disini para masyarakat publik itu diberikan kebebasan untuk memilih mau pakai fasilitas yang seperti apa mau yang berbayar atau mau yang gratis nah yang terakhir adalah pure private goods contohnya hiburan pariwisata teman-teman semua memang yang yang agak tricky yang agak tricky itu di bagian sini ya di kuasi public goods dan juga kuasi private jadi kita terkadang itu agak sedikit sulit membedakan mana sih barang yang dia ini barang private tapi disubsidi pemerintah sama barang publik yang kemudian dapat ini dapat investment dari perusahaan misalnya gitu jadi sehingga lebih murah nah tadi kita sudah berbicara soal objeknya objek sektor publik ya kemudian sekarang kita berbicara soal siapa orang yang mengelolanya atau subjek yang mengelolanya nah kalau teman-teman semua lihat di bawah sini ini dua organisasi yang saya lingkari ini adalah dua organisasi yang mereka menyelenggarakan pelayanan-pelayanan sektor publik gitu dan pemerintah termasuk disini termasuk dalam pure non-profit organization pemerintah itu harus harus menyediakan pertahanan nasional peradilan yang yang atau atau perlindungan hukum yang seadil-adilnya bagi siapapun tidak memandang latar belakang ekonomi sosial kondisi apa retak demografi dan berbagai macamnya tapi diseberangnya disini teman-teman semua ada pure profit organization ini adalah ya perusahaan-perusahaan private ya yang mereka kemudian membuat produk-produk atau barang-barang atau jasa-jasa yang dia konsumsinya terbatas jadi siapapun yang mau yang mau menikmati harus membayar atau untuk menciptakan layanan tersebut itu butuh rival ada tantangan misalnya tantangan pembiayaan sangat besar nah pertanyaannya BUMN dimasuk mana BUMN kan BUMN kan termasuk perusahaannya tapi kan bagian dari pemerintah nah BUMN itu kawan-kawan semua dia masuk ke sini quasi profit organization jadi dia ya menciptakan ini menciptakan barang-barang publik yang dia di sebelum dia didistribusikan kepada kepada umumnya kepada masyarakat umum ada intervensi pemerintah di dalamnya nah sehingga teman-teman semua kita dapat mengambil kesimpulan sederhana untuk mencari tahu siapa aktor aktor yang dia kemudian harus melaksanakan CSR jawabannya adalah di sini jadi aktor yang wajib melaksanakan CSR itu adalah aktor yang dia termasuk dalam quasi profit organization dan juga pure profit organization jadi aktor di seberangnya yang non-profit organization sama non-profit quasi non-profit organization tidak tidak pernah atau bahkan tidak wajib untuk melaksanakan CSR nah di sini kita bisa cari tahu lebih lanjut ketika ketika organisasi-organisasi melaksanakan CSR produk-produk seperti apa yang bisa mereka delivery mereka berikan kepada kalayak publik jadi dua organisasi ini ketika mereka ingin membuat CSR mereka harus memastikan bahwa produk-produk tersebut adalah produk-produk yang dihasilkan untuk memfasilitasi keterbatasan dari ini pure public goods dan juga quasi public goods karena sesuai dengan semangat atau spirit di awal disini ada pemerintah tadi ya disini ada pemerintah kan mereka tidak tidak sepenuhnya bisa menciptakan pure public goods contohnya kayak ya permadam kebakaran misalnya jadi ketika ketika di suatu daerah pemadam kebakaran itu belum datang atau belum sampai ke tempat daerah daerah musibah kalau disitu ada perusahaan mereka wajib untuk berkontribusi memberikan layanan layanan kepada masyarakat untuk melakukan pemadaman api ya mau bagaimanapun perusahaan pasti punya K3 mereka punya mereka punya divisi sendiri atau punya punya manpower yang sudah sudah dilatih punya skill untuk melakukan hal itu itu contoh sederhana atau kemudian kita masuk ke contoh yang lebih advance misalnya kesehatan pendidikan jadi perusahaan yang sebelumnya mereka berada di posisi sebelah sini di sebelah kanan kemudian menghasilkan menghasilkan barang-barang yang sipannya private goods yang berbayar tapi ketika dia melaksanakan CSR dia itu harus membuat produk-produk yang termasuk dalam kategori kesehatan ini pure public dan juga kuasi publik contohnya kesehatan pendidikan infrastruktur makanya ada tuntutan atau beberapa program-program program-program sederhana di perusahaan itu misalnya di daerah-daerah terpencil terdepan mungkin di pedalaman teman-teman semua kalau tahu itu ada perusahaan mencoba membangun ini membangun infrastruktur sekolahan jadi dibangun dibuat bangunan kemudian dikasih juga guru itu adalah salah satu contoh kontribusi CSR perusahaan kepada pemerintah untuk menjauh keterbatasan pemerintah tadi keterbatasan pemerintah untuk memfasilitasi menyediakan barang-barang publik sehingga disini kita bisa mengambil kesimpulan teman-teman semua bahwa ternyata sangat jelas sekali garis merah bagaimana CSR itu praktik CSR atau interaksi CSR di sektor-sektor publik dan kita juga bisa tahu siapa siapa subjek yang melaksanakan CSR kemudian objek CSR itu apa sih begitu jadi gak ada objek CSR yang namanya subsidi subsidi tiket subsidi jalan tol ya tiket jalan tol untuk masyarakat bisikin boro-boro mau pakai jalan tol mobil aja kan gak punya jadi CSR kadang-kadang harus harus ini harus berpikir advance jadi makanya bentuk-bentuk layanan yang bisa mereka berikan itu hanya terbatas hanya kepada disini dua barang disini gak ada juga namanya perusahaan ngasih subsidi kepada masyarakat sekitar misalnya binaan 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 CSR PTX gitu kalau mau jalan-jalan ke Borobudur dapat subsidi tiket jadi 50 ribu dari sebelumnya 750 gak ada jadi intinya ketika perusahaan itu melaksanakan CSR mereka harus berusaha untuk menjawab ini menjawab berbagai macam tantangan atau keterbatasan basic kebutuhan-kebutuhan basic contohnya kesehatan pendidikan infrastruktur keamanan kenyamanan kalau yang sifatnya tiernya tier 3 yang barang-barang eksklusif itu udah udah gak pantas atau gak etis untuk dibahas di dalam program-program CSR tapi teman-teman semua perlu saya singgung ya ini pengecualian karena tadi batasan atau irisan antara kuasi public goods dan juga kuasi public goods ini sangat apa ya sangat samar-samar ya sangat samar-samar tidak jelas ada beberapa perusahaan yang kemudian dia ketika melakukan program CSR itu agak-agak sedikit bersinggungan dengan ini dengan kuasi private goods contohnya internet nanti saya contohkan jadi perusahaan misalnya di daerah-daerah terpencil mereka membangun BTS atau mereka membuat sport nih karena di perusahaannya kan internetnya kencang jadi mereka buat ada ruangan ada gedung khusus yang itu bisa diakses oleh masyarakat sekitar untuk apa untuk berkomunikasi pakai internet bermedia sosial dan berbagai macam contoh lain ini adalah ya contoh pengecualian sederhana lah jadi karena untuk untuk menjawab ini garis-garis samar antara kuasi public goods sama kuasi private tapi pada intinya perusahaan itu dalam melaksanakan CSR tidak akan mungkin mereka menyediakan pure private goods tidak akan mungkin nah oke teman-teman semua jadi tadi kita sudah singgung sedikit soal soal subjek subjek dalam sektor publik sama objek dalam sektor publik kita sekarang balik ke subjek terlebih dahulu salah satu tadi salah satu subjek yang dia mengelola layanan publik kan ada pemerintah pusat ya ada pemerintah begitu lah pemerintah pusat daerah sampai level terendah mungkin kabupaten kota atau kejaman nah dalam aktivitas CSR mereka itu punya role sendiri oke mereka tadi memberikan ini ya memberikan puasa pada pasar kepada private sektor untuk memberikan layanan layanan basic layanan layanan publik yang sangat mendasar tapi tetap diatur tetap dikontrol tetap diawasi jadi ada empat peran dalam konteks CSR peran pemerintah sebagai pure non-profit organization yang pertama adalah mandating jadi pemerintah itu membuat aturan membuat pahing hukum membuat undang-undang peraturan menteri sampai ke peraturan gubernur atau bahkan peraturan peraturan camat tadi mungkin kalau ada fungsinya apa fungsinya untuk ini untuk mengontrol mengontrol sehingga program-program program-program CSR itu clear jelas minimal itu sesuai dengan ini dengan spirit atau rencana jangka panjang nasional kemudian peran yang kedua adalah fasilitasi jadi pemerintah itu memfasilitasi CSR perusahaan bentuk fasilitasinya adalah meningkatkan awareness awareness perusahaan melakukan sosialisasi atau bahkan funding support ya funding support tadi dalam bentuk yang mengeluarkan dana untuk fasilitasi sebenarnya intinya menciptakan iklim bagaimana caranya agar perusahaan itu mereka nyaman dalam melakukan aktivitas CSR jadi ya mungkin tidak terlalu seakan-akan didikti gitu ya jadi aturannya itu jangan sampai terlalu mendikti tapi jangan sampai atau mengekang tapi jangan sampai terlalu kayak leluasa banget nah disini peran fasilitasi harus ditampilkan oleh pemerintah termasuk kepada masyarakat anehnya teman-teman semua ada asumsi masyarakat itu menganggap perusahaan itu sebagai ini sebagai ATM berjalan kalau saya enggak punya uang saya minta minta kepada perusahaan kalau enggak dikasih nanti saya cengkat mobilnya kalau enggak dikasih lagi nanti saya saya celakakan objek-objek vitalnya saya hancurkan ini saya hancur saya blok jalannya ini pemahaman seperti itu yang harus diluruskan selain oleh perusahaan tapi juga oleh pemerintah makanya pemerintah kemudian harus membuat senyaman mungkin iklim CSR bagi perusahaan termasuk untuk mendidik masyarakat sekitar perusahaan dan mengatakan bahwa hey tenang dulu perusahaan itu bukan dompet kalian jadi perusahaan itu adalah mitra kalian silahkan kalian berkembang bersama melalui proses-proses atau aktivitas-aktivitas kolaborasi selanjutnya adalah partnering jadi combining resources ya ini basicnya ya seperti yang saya jelaskan di awal jadi kalau kalau pemerintah tadi punya keterbatasan dana disekitar CSR punya ya surplus dana lah gitu lewat lewat uang CSR-nya jadi saling support misalnya perusahaan sudah membuat sudah membuat bangunan sekolah nih kemudian sudah sudah merekrut guru nah nanti pemerintah bisa mungkin memfasilitasi gaji bulanannya atau ketika ketika akan dilaksanakan pelatihan UMKM menjahit bagi desa sidomukti gitu ya bagi ibu-ibu rumah tangga perusahaan memfasilitasi mulai dari ruangan konsumsi persiapan misalnya ketika harus tinggal di hotel atau atau menginap nah pemerintah ikut membantu mensupport melalui apa menyediakan fasilitator lewat dinas UMKMK lewat dinas kooperasi dikasih pelasilitator dikasih pelati jadi ada pembagian lah ada porsi sendiri atau atau jatah masing-masing terakhir adalah endorsing jadi perusahaan jadi maksud saya pemerintah pemerintah itu harus mengapresiasi berbagai macam aktivitas-aktivitas jasa perusahaan apresiasi itu bisa lewat publikasi bisa lewat proses perizinan yang sedikit lebih mudah mungkin dari sebelum-sebelumnya atau kemudian bantuan yang biasanya diharapkan oleh perusahaan itu bantuan potongan pajak jadi ketika misalnya perusahaan sudah menggelontorkan sekian triliun dana CSR mungkin dapat potongan pajak sekian persen atau berbagai macam hal lainnya itu adalah salah satu contoh untuk mengendorse jadi semangat ini tidak habis setengah jalan nah ini teman-teman semua ada pahing hukum nanti bisa di screen capture dan kalau mau apa baca lebih lebih jauh lebih lanjut tentang tentang kata kelola sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia ada ini bisa di screen screenshot ya tapi yang paling penting harus dipahami itu adalah yang ini saja yang maksud saya yang lebih familiar ya yang lebih lebih membumi jadi pertama kalau ini yang awal ini dia masih pertama sangat abstract belum praktikal kemudian masih implicit kalau yang dibawah ini dia sudah praktikal sudah teknikal sekali kemudian sudah eksplisit beberapa itu sudah menyingkuk soal pendanaan yaitu beberapa contohnya misalnya undang-undang nomor 25 tahun 2022 jadi siapapun investor yang melakukan proses penanaman modal untuk aktivitas bisnis begitu ya wajib melaksanakan CSR atau undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas itu juga diwajibkan melakukan TGSL tanggung jawab sosial lingkungan kalau di Indonesia sebenarnya istilahnya TGSL kalau di BUMN lebih ada lagi istilah lain PKBL program kemitraan dan bina lingkungan tapi semuanya sebenarnya sepiranya sama tentang di undang-undang nomor 4 tahun 2009 ini spesifik tentang ini perusahaan-perusahaan yang dia melakukan eksplorasi tambang batu barang tadi sudah saya cerita di awal ya di dalam undang-undang ini sudah disinggung bahkan ketika perusahaan itu belum belum melakukan belum menginjakkan kaki di tanah di tanah eksplorasi mereka sudah harus diceritakan kepada pemerintah bagaimana cara perusahaan untuk mendekati masyarakat nanti akan saya singgung di bawah kemudian undang-undang nomor 32 tahun 2009 itu tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentang kelestarian kelestarian alam kemudian undang-undang nomor eh maksud saya maaf peraturan pemerintah nomor 47 yang ini peraturan pemerintah ini turunan dari undang-undang nomor 40 jadi teknisnya lagi dibahas di sini tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseruan terbatas kalau undang-undang nomor 40 kan tadi tentang perseruan terbatas secara umumnya kemudian yang berikutnya tahun 2015 itu menteri BUMN itu nomor 9 tahun 2015 tentang PKBL program pemitraan dan lingkungan BUMN jadi perusahaan-perusahaan BUMN itu harus bermitra dengan masyarakat sekitar dengan kelompok masyarakat sekitar lebih jauhnya bisa dibaca jenis sendiri terakhir itu dari Kementerian Lingkungan Hidup proper proper ini ajang-ajang bergensi sebenarnya dari perusahaan-perusahaan untuk BUMN dia sudah wajib ikut proper jadi dia di ranking kalau kita di kelas itu ada rankingnya dari yang paling bodoh sampai paling besar dari yang paling jelek sampai yang paling nah kalau di proper itu rankingnya lima paling tinggi itu emas paling rendah itu hitam jadi perusahaan kategori hitam kategori merah kategori biru kategori hijau kategori emas perusahaan yang dia dalam aktivitas industri nya itu sudah sesuai dengan ketentuan umum misalnya tidak mencemari lingkungan itu masuk kategori hijau jadi aktivitas paling mendasar gitu dengan dia tidak mencemari lingkungan kemudian juga emisinya diolah kembali itu sudah masuk kategori hijau kalau perusahaan hitam itu perusahaan yang ini kalau bahasa Pontianak itu bengak-bengak ubi jadi intinya bebal diatur tidak bisa diarahkan juga tidak bisa dibilang kamu itu mencemari lingkungan mereka tidak tidak mau tahu dan biasanya perusahaan-perusahaan hitam dan merah ini ada sanksinya tapi masih sangat sederhana masih bersifat pencabutan izin belum ada kayaknya sampai dendak karena kan ketika mencemari lingkungan sama saja membahayakan kemaslahatan umat kalau mau di pikir-pikir kemaslahatan masyarakat nah tapi kalau disini sanksinya baru sebatas pencabutan dan ini menjadi kelemahan yang akan saya bahas di tantangan implementasi Ciasat nah ini teman-teman semua overview kalau Ciasat Indonesia itu umumnya dana yang dikelola itu cuma sekitar 2-3 persen dari keuntungan total kemudian kalau di Kalimantan Timur itu sudah spesifik menyebutkan 3 persen keuntungan perusahaan kemudian kalau di Jawa Barat itu belum spesifik menyebutkan berapa persennya tapi sudah disinggung soal ada namanya fasilitas dari pemerintah forum CSR jadi harapannya dengan adanya forum CSR ini nanti masyarakat maksud saya jadi perusahaan bisa mengkolaborasikan sehingga aktivitas CSR mereka tidak tumpang tinggi jangan sampai misalnya satu desa ini dapat program CSR dari 2 perusahaan berbeda sedangkan desa di sebelahnya puasa nggak dapat apa-apa nggak kecipratan apapun nah dengan peraturan purnur ini melalui fasilitasi penelenggaraan tanggung jawab sosial harapannya ada pemerataan jadi kalau desanya sudah dapat dari perusahaan X nanti yang yaudah yang lain lagi bagian desa-desa lain kemudian ini charter 3 juga implementasi CSR di Indonesia teman-teman semua ini saya flashback sebentar kalau di Indonesia memang uniknya ini juga sesuai dengan peraturan kementerian lingkungan hidup dan peraturan-peraturan pemerintah CSR itu dikategorikan dalam empat bentuk pertama charity filantropi kemudian infrastruktur kemudian capacity building kemudian empowerment yang paling tinggi itu empowerment yang paling rendah itu charity dan filantropi karena apa kalau charity filantropi itu kita simpannya hit and run ke desa misalnya ya kami kasih dana 100 juta yaudah terserah itu mau 100 juta dibagi ke 100 kepala atau 100 juta mau dikelola untuk usaha desa terserah nah itu itu mindset charity dan filantropi yang dipengaruhi perusahaan tapi ada juga mindset empowerment jadi ketika perusahaan punya dana 100 juta oh ini waktunya untuk berkolaborasi karena membuat program meningkatkan kapasitas ini kapasitas sekarang taruna kemudian memberikan pelatihan kepada ekipisi 100 juta itu dikelola dengan semaksimal mungkin untuk apa untuk mencapai keperlanjutan sustainable jadi jangan sampai uang itu kalau dikasih kayak hangus yang itu hilang kayak terbakar nah ini bagaimana program CSR dilakukan sebenarnya teman-teman kalau dipikir-pikir sangat rumit ya untuk membuat satu buah program CSR itu sehingga dia menjadi ideal dan menjadi sangat pas gitu ada banyak sekali input atau masukan yang harus dipikirkan pertama mulai dari kita harus memikirkan amdal dokumen amdalnya seperti apa yang sudah disusun oleh perusahaan kemudian kita juga harus memikirkan kita harus melakukan social mapping kita mengukur mencari tahu potensi-potensi mencari tahu masalah-masalah yang ada di sekitar masyarakat mencari tahu industri-industri yang sudah ada dan jenis-jenis program CSR yang sudah mereka berikan kemudian juga kita harus berangkat dari cetak guru PPM ini biasanya dikeluarkan oleh gubernur jadi gubernur itu punya haluan semacam jadi kayak punya track punya rail kira-kira proses pembangunan daerahnya seperti apa nah perusahaan silahkan membaca cetak guru membaca nanti di elaborasi lihat saya bisa berkontribusi di bidang sosial saya bisa berkontribusi di bidang infrastruktur pemerintah bantu bangun jalan di daerah terpenting bisa melihat atau juga bisa berangkat dari kebijakan global ini ada SDGs kalau dulu SDGs kalau sekarang SDGs teman-teman ada 17 itu harus bisa menjadi batu loncatan awal merumuskan program siasat atau kemudian kebijakan spasial RTRW rancangan data kota sama ruang dari kabupaten kota atau lebih kompleks yang lebih spesifik lagi misalnya kita berbicara kita akan melaksanakan program CSR di suatu desa maka kita bisa minta kepada desa minta RPJM desa kita ingin cari tahu kita bisa bantu di sebelah mana ternyata desa punya punya niatan untuk membuat desanya jadi melek masukkan internet supaya mungkin masyarakat jadi melek internet jadi anak-anak punya akses internet tapi baru bisa terrealisasi 5 tahun lagi karena kami punya prioritas lain yaudah Bapak urus prioritasnya kami perusahaan bantu disitu jadi gak perlu nunggu 5 tahun jadi kami akan akan percepat ini tinggal ini aja tinggal diskusi antara perusahaan sama pemerintah sama masyarakat kapan CSR harus dilakukan jauh sebelum perusahaan beroperasi sebenarnya idealnya harusnya seperti itu jadi sebelum kayak saya cerita tadi sebelum perusahaan nginjakkan kaki ke daerah ke kampung ke suatu daerah tanpa eksplorasi mereka sudah harus berpikir lebih jauh berkira bagaimana nih harus merespon harus kohesi sosial dibangun di tengah-tengah masalah atau maka ketika kalau saya cabut nanti gimana ya masyarakat saya tinggalkan apakah mereka masih ketergantungan nah ini harus dipikirkan jangan sampai program-program CSR itu justru membuat masyarakat menjadi bergantung sama perusahaan misalnya misalnya karena dari dulu sifat program yang di yang buat itu charity plantropi itu ya jadi setiap tahun ngasih serasuta 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 gitu dan perusahaan perusahaan tidak mau ambil kusik bodo amat terserah mau dikelola seperti apa sampai akhir pada sampai akhir masanya pada suatu waktu perusahaan harus cabut dari sana akhirnya apa akhirnya masyarakat desa pembentara desa tidak dapat lagi uang santina serasuta akhirnya apa akhirnya ternyata masyarakat tidak tidak ada improvisasi maksudnya tidak ada peningkatan dalam kehidupannya ketika proses industri selesai kasihan mereka harus kembali ke dalam ke dalam jurut orang kemiskinan yang sebelumnya mereka rasakan mungkin ketika perusahaan sebelum ada nah itu yang kita harus hindari makanya CSR sebenarnya harus di pikirkan meskipun di dalam kepala gitu ya harus sudah diketahui ini orang-orang arah yang musik nah ini ada beberapa best practice teman-teman semua kait aktivitas CSR nanti kalau teman-teman semua ingin mencari lebih tahu ya ini juga bisa jadi ini teman-teman semua menjadi ide mencari ide kalau teman-teman semua punya punya niatan untuk ikut ini PKM yang pengabdian kepada masyarakat itu nanti bisa tonton Youtubenya Dijen Lingkungan Hidup karena perusahaan itu punya banyak sekali inovasi-inovasi pemberdayaan masyarakat nah jadi kalian bisa ambil contoh disana kemudian direplikasi di daerah kalian ini ada di gambar sebelah kiri yang paling sebelah kiri itu Pertamina Hulu Mahakam itu program program petani maju per poin o jadi disana ada ada kecenderungan anak-anak muda itu kan gak mau lagi ya gak mau bertani dan kemudian dalam waktu bersamaan juga angka pengangkuran kalau perusahaan kemudian memfasilitasi dengan merekrut mereka merekrut pemuda disana secara masif ya gak bisa itu di luar kuasa akhirnya perusahaan mendorong dengan membuat program pemberdayaan petani maju ke poin o jadi pemuda-pemuda dididik dilatih diberi pemahaman tentang bagaimana caranya untuk melakukan pertanian yang organik kemudian diajari diberikan pelatihan selanjutnya itu ada badak LNG badak LNG ada di Kalimantan Mereka sudah 11 kali proper emas jadi bayangkan kalian dari dari kelas misalnya dari SD kelas 1 sampai kelas 6 atau bahkan sampai SMP itu rangki 1 terus berturut-turut nah ini termasuk salah satu kalau teman-teman ingin mencari ide PKM PKM yang pengabdian kepada masyarakat nanti bisa melihat profil CSR sama video-video CSR mereka mereka membuat program salin suara jadi sampah keliling suadaya masyarakat masyarakat dididik di kesadaran untuk mengelola sampahnya secara mandiri karena ada di salah satu desa itu ada dia yang pengelolaan sampahnya tidak baik ya akibatnya mencemariling mandak perusahaan masuk memberikan intervensi melati memberikan bantuan-bantuan dan juga membentuk lembagaan bentuk ini bentuk pemberdayaan yang mereka lakukan adalah jadi masyarakat dididik untuk memilah-milah sampah lebih dahulu kemudian hasil sampah itu dijual dan oleh pengelola dijadikan sebagai asuransi sosial jadi bayangkan kalian ketika kalian membuang sampah itu ternyata sama saja kalian menambung untuk di kemudian hari jadi kalau sakit kalau amin-amin amin-amin kecelakaan atau apa ada keluarga sakit kalian bisa mencairkan dana asuransi sosial yang dari dari program Sain Suara ini yang sebelumnya sebenarnya dari tukungan-tukungan sampah yang yang diberikan diberikan ini ada sebelahnya ada Kang Deddy Kamojang Desa Digital ini PGE PGE itu geotermal energi punya Pertamina juga jadi ini mereka merespons merespons sebenarnya pandemi COVID-19 karena keterbatasan interaksi fisik kontak fisik kemudian kondisi desa yang belum belum terjama internet kemudian masyarakat juga belum belum menelak internet kemudian juga dari sisi anak-anak sekolah itu kan sudah ditutup pada waktu itu untuk belajar lewat internet ini ada jadi tergerak lah PGE area Kamojang mereka membuat macam gebrakan breakthrough tadi mereka membuat Kamojang Desa Digital memasukkan internet memberikan pelatihan dan berbagai macam aktivitas lainnya jadi semua program-program ini pada dasarnya untuk menjawab keterbatasan keterbatasan yang dihadapi oleh masyarakat karena tidak bisa mengandalkan pemerintah lagi mau nunggu pemerintah mau sampai kapan jadi makanya kolaborasi antara pemerintah masyarakat selanjutnya peluang dan tantangan kita masuk ke inti dari diskusi kita yang sudah kita bahas jadi peluang itu bisa kalau saya artikan sebagai hal-hal yang implementasi CSR kepada sektor publik terhadap layanan-layanan publik baik itu yang dilakukan oleh baik itu subjeknya perusahaan-perusahaan pemerintah PUMN ataupun perusahaan-perusahaan swasta yang pure private pure profit organisasinya jadi hal yang pertama yang mendukung kenapa implementasi CSR di kemudian hari mendapatkan pencerahan karena pertama ada kecenderungan CSR terubah dari voluntary dan mandator perkara itu ternyata ada ada desakan dari pemerintah lewat aturan-aturan tapi dalam waktu bersamaan juga dari internal perusahaan owner pemegang saham itu mereka sudah mulai-mulai saya tidak bisa melakukan melakukan aktivitas bisnis yang yang tradisional karena kalau seperti itu umur perusahaan saya jadi pendek saya pengen saya pengen agar umur perusahaan saya jadi panjang dan salah satu cara metode untuk memperpanjang umur perusahaan yang lewat CSR tadi kemudian kedua adanya peningkatan teman-teman peningkatan kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dan kesadaran peningkatan resiko dulu kalau dulu kita lihat ya kita tuh semacam bodo amat tidak ambil pusing dengan limbah-limbah yang diluahkan oleh perusahaan yang dibuang langsung ke sungai kalau di Jawa itu ada sungai Ciliwung kalau tidak salah ya ada sungai apa teman-teman semua bisa melihat ada video video marut menarik dari video asumsi itu nama video watchdog itu tentang tentang tiga sungai kalau tidak salah judulnya itu tentang bagaimana perusahaan yang mereka mencemari lingkungan tapi yang ini saya sampaikan adalah meskipun itu ada peningkatan peningkatan kesadaran kepedulian jadi kalau perusahaan tidak peduli ini harus diberi dikasih paham lewat apa lewat aktivitas-aktivitas masyarakat sekitar misalnya lewat lewat komunitas peduli lingkungan atau lewat ini lewat konsumen jadi konsumen memboykot kami tidak akan membeli produkmu karena perusahaanmu mencemari lingkungan karena perusahaan kalau teman-teman semua tahu kan dulu ada ini ada perusahaan IC itu ya IC kalau tidak salah IC yang mereka katanya isunya itu tidak membayar gaji perusahaan kemudian akhirnya ada ini ada kampanye ada kampanye di media sosial kemudian memboykot produk-produk IC nah itu adalah salah satu contoh bahwa ternyata ada peningkatan kepedulian dari masyarakat dari pemerintah terhadap berbagai macam hal tidak hanya lingkungan tapi juga praktik-praktik industri di dalam perusahaan kemudian peluang yang yang terakhir adalah dengan adanya CSR itu membantu terbatasan anggaran pemerintah melalui skema kemitraan untuk mengatasi berbagai macam dimensi sosial dimensi lingkungan dimensi ekonomi juga mungkin jadi ini ini adalah beberapa peluang yang dia bisa mendukung kenapa CSR di kemudian hari itu sangat cerah dan kenapa CSR itu harus dilakukan kita masuk ke yang kedua yaitu tantangan atau hambatan hal-hal apa saja yang kemudian men-trigger menjadi membatasi pelaksanaan CSR itu tidak maksimal pertama adalah tata kelolaan CSR belum optimal atau good corporate governance itu belum termaksimalkan jadi gini teman-teman semua banyak perusahaan itu melaksanakan CSR karena mereka ditunjuk oleh pemerintah jadi hanya melaksanakan ala kadarnya dan mereka tidak menginternalisasi aturan tersebut jadi di dalam perusahaan tidak ada tidak ada kebijakan tidak ada departemen khusus yang mengurusi kemudian juga tidak ada anggaran CSR sifatnya hanya hanya ini hanya madem api kebakaran jadi masyarakat harus apa harus demo dulu baru uang CSR keluar salah satu contoh tata kelolaan CSR kemudian ada kebijakan reward yang belum memadai seperti saya jelaskan tadi kalau di perusahaan yang terbawah yang hitam sama merah sifatnya baru mencabut izin sepertinya belum ada proses denda di dalamnya jadi perusahaan mesti agak-agak ngentengin kalau bahas Jawa kemudian pengaturan CSR yang tidak jelas tadi itu dapat mereduksi teman-teman semua mereduksi makna CSR atau menimbulkan ketidakjelasan arah dan strategi oleh perusahaan karena tidak punya kebijakan yang jelas dan praktik greenwashing greenwashing itu adalah marketing kimik kalau teman-teman semua tahu ada video itu dari FICE dokumenter ya VC mereka ini menyinggung tentang praktik industri sel sel kan yang salah satu penyedia bahan bakar ya sel gitu yang tidak ini tidak baik mereka mencemari lingkungan jadi ketika mereka mengambil minyak dari bumi tengah-tengah lautan itu limbahnya itu langsung dikeluang aja ke laut sama ke asap nah dan kemudian perusahaan dalam waktu bersamaan mengkampanyekan berbagai macam aktivitas CSR yang yang sebenarnya hanya untuk menutupi itu perilaku buruk mereka jadi mereka ketika mereka punya masalah lingkungan biasanya isu CSR yang disasar itu bukan isu lingkungannya tapi isu sosial nah ini salah satu contoh pemaknaan dari green posting kemudian pandangan CSR itu post center bukan investasi perusahaan itu masih menganggap CSR itu biaya berat gak bisa dikeluarin seharusnya perusahaan mengatakan bahwa CSR itu harus investasi jadi menganggap CSR itu sebagai sebuah bentuk pembiayaan di awal investasi jangan sampai ketika ada ada gejolak di gejolak di masyarakat baru uang keluar dan itu biasanya lebih besar lebih enak melakukan proses pemberdayaan masyarakat yang dia terpola terukul terawasi dan terkontrol nah makanya disini pandangan CSR sebagai post center itu menjadi penghambat penghambat implementasi CSR kemudian program CSR tidak tepat sasaran dan tidak terukur ya tadi karena apa karena perusahaan biasanya kan baru-baru melakukan CSR akhir-akhir mereka tidak punya tidak punya landasan tidak melakukan social mapping tidak mengacu pada cetak biru dari gubernur tidak tahu perkembangan isu-isu global yang SDGs ya jadi asal membuat program CSR kemudian sudah dibuat tidak terukur siapa sih yang dapat yang dapat bantuan berapa orang jumlahnya berapa uang yang dana dikeluarkan itu gak ada gak ada laporannya kemudian ada perilaku korupsi-kolupsi tempotisme jadi ya ada apa ya ada kecenderungan ini akongkali konang antara pemerintah dengan pebisnis gitu misalnya jadi pemerintah kemudian memberikan izin yang lebih mudah kepada perusahaan karena apa karena disoboh mungkin karena beberapa beberapa unsur pemerintahan maksudnya pekwai-pekwai pemerintahan mendapat ini ya mendapat uang lah mendapatkan dana sekian-sekian seperti itu dan itu sebenarnya malah lebih besar dana yang timbang daripada melaksanakan program CSR karena menyuap itu kan lebih berat daripada memberikan dana batuan CSR kemudian terakhir itu jangkauan CSR belum merata jadi masyarakat tidak kemudian juga masyarakat tidak mau atau tidak siap diajak berubah jadi mental mental mengemis itu masih ada teman-teman semua di sekitar-sekitar perusahaan yang mereka menganggap bahwa ini perusahaan dompet ATM berjalan kalau tidak ada uang kita demo nanti dapat duit nah mental-mental seperti itu yang harus dibuang dan itu menjadi penghambat implementasi CSR nah itu teman-teman dua slide terakhir ini ada pendekatan untuk perbaikan jadi tawaran yang bisa kita berikan tentara ini memperbaiki peraturan atau payung hukum untuk mengatur CSR baik di level nasional maupun di level daerah jadi tidak hanya implisit dia harus eksplisit berapa sih uang yang dikeluarkan siapa yang berhak beneficiaris penemang manfaat jenis apa yang mendapat bagaimana tata kelolanya sanksi punishment reward punishment perlu disampaikan disosialisasikan kemudian meningkatkan kesadaran shareholder atau management dan masyarakat tentang CSR tadi pemilik perusahaan pemegang saham owner itu harus tahu bahwa dia gak bisa lagi melaksanakan bisnis mereka harus melaksanakan CSR untuk memastikan umur perusahaan yang panjang kemudian terakhir masyarakat juga mentalnya jangan mental miskin jangan mental pengemis mentalnya mental berkoroperasi dengan perusahaan menganggap perusahaan itu jangan sebagai dompet tapi sebagai kawan yang bisa diajak untuk berkembang bersama kemudian melembagakan forum CSR ini perlu nih di tingkat level level kabupaten kota ada forum-forum CSR supaya apa supaya tidak tumpang tinggi jangan sampai satu kabupaten dapat CSR dari 10 perusahaan atau satu desa dapat CSR dari 2 perusahaan itu eman-eman mubazir kalau kata-kata bahasa kita jadi enaknya dengan adanya forum CSR saling saling ini saling menginformasikan oh saya sudah melaksanakan CSR di desa X Bapak Ibu silahkan melaksanakan CSR di desa Y kamu di desa Z kamu yang lagi di desa A jadi jadi merata jadi masyarakat pun gak ada yang yang dianaktirikan nah terakhir mendesak penerbitan laporan keuangan ini untuk mendorong semangat akwariumisasi transparansi jadi ada sustainability report jadi gak gak cuma laporan keuangan saja kita juga harus melaporkan bagaimana mereka berdamai deal dengan dengan kondisi sekitar termasuk masyarakat termasuk juga lain oke teman-teman semua terima kasih ini sebenarnya ada video dari narasi nanti teman-teman catat saja judulnya karena kalau kita tonton sekarang sepertinya tidak cukup ini ada judulnya rumah miring susah air bersih dan terancam tenggelam disini videonya menceritakan tentang bagaimana kondisi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan perusahaan British Petroleum itu kalau gak salah oil and gas tapi mereka kondisinya dari tahun 2002 dari pertama kali perusahaan itu masuk mereka masih keterbelakangan masih terbelunggu oleh kemiskinan nah di video ini disinggung bagaimana carut-marut CSR bagaimana dinamka CSR terjadi di sana di tanah oke teman-teman semua mungkin itu seperti itu apa informasi yang bisa bisa saya sampaikan kita masuk ke proses diskusi apabila kalian tanyakan terima kasih sebelumnya saya kembalikan ke Mbak Nia terima kasih terima kasih Mas Reiki terima kasih terima kasih